Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba membuat kode voucher wifi atau hotspot dari Mikrotik ya dengan sistem yang fleksibel jadi misalkan nanti saya akan membuat voucher wifi yang berlaku 1 hari atau 24 jam tapi untuk masa penggunaannya itu hanya 2 jam saja jadi nanti bisa digunakan selama seharian asalkan masa pakainya tidak lebih dari 2 jam misalkan saat pertama kali login pagi-pagi kemudian di logout itu masih bisa digunakan lagi di sore harinya atau di malam harinya jadi intinya nanti saya coba contohkan membuat voucher wifi nya 2 jam pakai, masa pakai tapi untuk masa aktif atau masa berlaku voucher nya itu 1 hari dan teman-teman bisa menyesuaikan, jadi ini cuma buat contoh kemudian untuk di video ini adalah lanjutan dari video ini ya video cara install Mikmon V4 jadi untuk teman-teman yang mungkin menggunakan versi 3 juga bisa disesuaikan atau yang belum menggunakan Mikmon bisa ditonton video sebelumnya nanti saya juga pasangkan linknya di deskripsi video ini langsung saja ya jadi saya buka Mikmon nya saja di komputer ini sudah saya pasang Mikmon web server saya klik 2 kali kemudian ini sudah hijau berarti sudah start ya atau sudah online kemudian bisa di klik alamat url nya otomatis membuka browser untuk username nya dan password nya silahkan teman-teman sesuaikan dengan password masing-masing sesuai yang dibuat di awal instalasi saya simpan saja nah ini sekarang sudah sudah berhasil masuk ke Mikmon ya ke Mikmon Mikrotik yang saya gunakan sebagai tutorial disini langsung saja ke bagian menu hotspot kemudian ke bagian user profile ya jadi dari hotspot langsung otomatis ke user profile ini adalah user profile yang saya buat sebelumnya jadi kalau di tempat teman-teman juga ada atau mungkin banyak silahkan di abaikan atau bisa di edit ini saya contohkan saja saya buat baru atau add namanya misalkan berlaku satu hari ini buat contoh saja atau cukup satu hari kayak gini juga gak apa-apa ya buat nama saja biar teman-teman gak bingung buat nama saja biar teman-teman gak bingung untuk address pool nya saya non saja biar nanti antara antara address dan to address itu tidak beda atau sama ya jadi dipilih non saja set usernya bisa teman-teman sesuaikan misalnya satu kode voucher untuk satu hp atau satu kode voucher untuk dua hp dan seterusnya ini saya contohkan set usernya satu kode voucher untuk satu hp rate limit nya bisa teman-teman buat juga misalnya 1536K untuk upload dan upload nya 2250 ini buat contoh saja ya atau bisa juga menggunakan sistem apa namanya burst limit parent queue nya bisa disesuaikan silahkan saya pilih non saja dulu nanti bisa disesuaikan di winbox saya coba save nah di bagian general seperti ini kemudian di detail juga ada expired mode jadi biar nanti bekas-bekas login usernya tidak numpuk memenuhi apa namanya sistem penyimpanan mikrotik teman-teman bisa dipilih remove atau kalau mau mencatat penjualan bisa dipilih remove and record ini disesuaikan saja karena saya buat sotoh dan biar enggak cepat penuh ya hard disk mikrotiknya saya remove remove saja kemudian di detail ini ada validity bisa di klik seperti ini karena untuk satu hari saya pilih satu day ya satu day jadi ini profilnya berlaku selama satu hari harganya berapa bisa disesuaikan misalnya 5.000 harga jual juga 5.000 log user bisa enable bisa disable saya pilih disable saja kemudian log servernya saya juga saya disable saja saya save lagi nah jadi yang untuk profile satu hari nanti masa berlakunya atau validnya itu satu day atau satu hari ya ini sudah jadi kemudian untuk profile ini akan berlaku sepanjang hari atau 24 jam penuh nah untuk membuat masa berlaku satu hari tapi cuma bisa digunakan akumulasinya itu cuma 2 jam seperti di awal tadi kita bisa buat user disini atau di bagian user profile bisa juga dipilih add user ini silakan teman-teman sesuaikan saja enaknya lewat menu mana ini bisa dibuat satu atau bisa generate langsung banyak saya coba contohkan buat satu servernya all jadi bisa buat login di server mana saja kalau misalkan hotspot servernya cuma satu ya nanti ini cuma muncul satu gitu tapi pilih all saja biar gampang misalkan saya kasih nama pas namanya ramadhan misalnya seperti ini kemudian passwordnya juga saya samakan saja kemudian profilnya dipilih satu hari jadi si ramadhan ini akan bisa menggunakan wifi selama sehari penuh tapi karena saya mau batasi cuma 2 jam totalnya maka di bagian time limit ini bisa dikasih lagi isian ya misalkan 2 jam berarti 2 H H ini horse ya hour kayak gini 2 jam jadi 2 jam data limitnya ini untuk membatasi kuota teman-teman bisa klik help ini ada kuotanya atau mungkin teman-teman yang membutuhkan video contohnya mungkin nanti bisa saya contohkan lagi di video berikutnya jadi sekarang untuk yang user ramadhan ini menggunakan profilnya aktif selama satu hari tapi cuma bisa dipakai selama 2 jam saja bisa di cek detailnya apa nah seperti ini udah ya tinggal di save nah ini sudah jadi untuk user ramadhan ini profilnya satu hari tapi cuma bisa digunakan selama 2 jam kalau teman-teman mau membuat voucher yang langsung banyak bisa juga dari sini klik generate jumlahnya berapa misalnya saya coba 10 saja biar enggak numpuk di mikrotik saya servernya all username mode misalnya username sama dengan password panjangnya saya contohkan 5 saja terus prefixnya atau awalnya saya contohkan prefixnya 2C jadi nanti artinya 2 jam kemudian karakternya pilih yang kecil semua saja tapi acak seperti ini biar lebih aman kemudian profilnya jangan lupa pilih yang 1 hari kemudian di bagian limit ya di bagian limit ini jangan lupa time limitnya diganti 2 hour atau 2 jam ya hour gitu jadi sekali lagi untuk ini akan membuat 10 voucher dengan awalan 2J ini opsional saja tidak wajib bisa dikosongi saja profilnya menggunakan 1 hari aktif 1 hari tapi cuma bisa dipakai akumulasi selama 2 jam kemudian digenerate sudah sudah selesai 10 down bisa langsung diklik untuk mencetak seperti ini jadi bisa langsung dicetak ya vouchernya teman-teman bisa mencetak sesuai dengan kertasnya atau bisa disimpan disimpan juga ke flash disk sesuai keperluan teman-teman nah ini sudah jadi jadi kurang lebihnya mungkin seperti ini untuk cara membuat voucher yang berlakunya itu 1 hari penuh tapi cuma bisa dipakai selama 2 jam saja ini tentunya untuk angka ini bisa teman-teman ubah sesuai keperluan misalkan untuk profilnya diganti 6 jam kemudian waktunya pakai itu cuma 1 jam itu juga bisa disesuaikan sendiri coba saja untuk saya coba login menggunakan voucher yang ini apakah sudah berhasil atau belum saya koneksikan dulu ke access point yang untuk voucheran nah ini sudah secara otomatis membuka login page saya coba gunakan kode voucher yang tadi dibuat ya ini connect nah ini sudah berhasil masuk coba ke micmon di bagian dashboard juga sudah muncul 1 user ya jadi user saya sendiri kayak gitu nah mungkin kurang lebihnya seperti itu semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin membutuhkan dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton video ini semua selamat menikmati